Hey yo, saat ini kalian sudah menyaksikan GB Referee Gaming Vibes Review and Reacts Hey yo, halo halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes Kita nge-game sambil santai-santai dan balik lagi di konten GB Referee Gaming Vibes Review and Reacts Dan pada kesempatan kali ini ya, gue akan nge-review salah satu akun server muda, sangat amat muda ya Ini seingat gue di server 496, sabar gue pastikan dulu ya, gue pastikan dulu ya, bener ya 496 dan disini dia top up-annya hanya top up Fubuki cuy ya Ini gue nggak tau kalian bisa menyebut itu free-to-play atau nggak Cuman top up Fubuki bisa gue anggap F2P lah ya Cincai banget lah ya, kalau misalkan top up Fubuki aja Dan kita bakal kasih saran buat akun ini ke depannya bagusnya diapain Dan ini buat player-player baru, apalagi yang baru terjun ke dunia OPM Wajib banget nih nonton konten ini ya Mana tau ada ilmu yang bisa diambil buat memperbaiki line up ke depannya, oke? Seperti biasa, kita mulai dari laboratorinya dulu Laborator ini juga wajib dijalanin ya buat player-player baru ya Apalagi yang F2P nih, Core Trial cuy Kalau kalian mengenal Core Trial itu wajib banget dijalanin buat yang player baru, oke? Ini level 2, 2, 1, 2, oh dia ada Corgeru Gun Shop ya, mantep juga nih server baru nih 1, 1, infrastruktur pasti belum ada, nggak masak, oh udah ada, 1 ya, nice banget Oke, dari segi laboratori, level ya lumayan lah ya Karena server mudah banget, 496 tuh ya Sekarang udah 500an sih Cuman ini udah oke banget Jangan lupa Core Trial jangan sampai bolong ya Untuk naikin BP di laboratorinya Achievement-nya ada di 20, nice, tinggi loh itu Termasuk tinggi ya, untuk server 496 Langsung aja kita masuk ke rank towernya dia Ini karena dia F2P, gue nggak terlalu berharap tinggi sih Gue tebak di 70an Wah, 19 Gila, gila, gila Gue terlalu meremehkan ya Gue terlalu meremehkan cuy Karena rata-rata tuh F2P tuh pasti kebantai ya Sama yang server, apa Sama yang top up, top up cuy Tapi dia ini bisa bertahan di rank 19 BP yang nice banget cuy Stage-nya 25, karakternya tertinggi dipegang oleh Gary Huganshop Dan klubnya dia berada di klub nomor 1 Eternal Nice banget ya Ini udah bisa bertahan di rank 1 Resource, kalau misalkan ada klub kompetisi Resource-nya tidak akan kalah dengan musuh dan teman-teman lainnya Jadi dari segi progres bisa mantep banget sih Kalau misalkan bisa join di klub nomor 1 Terus kita langsung masuk ke arenanya aja nih Dia 19 cuy Kita lihat ya, arenanya rank berapa Kalau misalkan ranknya di atas 19 berarti progresnya udah bagus cuy Kalau misalkan di bawah 19 berarti harus ada yang diperbaiki ya Kita lihat Dia di rank 9 Gila, gila Nice banget ya Nice banget ya Server muda bisa bertahan di rank 9 Pasti ini pake core gear Hugans ini Ya kan? Gue yakin yang lain-lainnya itu pada ini ya Pada gak ada core gear Hugans ya Yang di 20-an besar sana ya Gila ini mantep banget cuy Line up-nya solid banget ya Oke 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 Terus kita lihat endless battle zone Dimainin gak nih? Nice Dimainin juga Dimainin juga endless battle zone-nya Untuk F2P sangat amat wajib Dijalankan endless battle zone Jangan sampe bolong ya Jangan kayak gue cuy Bolong-bolong Jadi contoh ya Emlon Gue gak berharap yang tinggi banget sih Karena masih baru juga Masih awal Disini unyielding shield Dengan BP 110 ribu Gak masalah Masih awal banget Langsung kita lihat dari segi resource-nya ya Dari segi resource Berarti ini saran ke depannya Gue harus menyesuaikan ya Saran-saran F2P ya Dari Omnishart sisa 5 Gak masalah Ini ada Black Ticket sisa 65 Shuriken 33 Terus Ini Omnishart-nya masih banyak Star Asensi masih 28 SSR Plus-nya baru ada Bakuzan Oke 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 Berarti monster stone-nya udah abis ya Monster stone-nya udah abis cuy Diawkan 1 Oke Mantap ya Mantap 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 Nah Ini buat kalian Ingin di server baru Atau Contohnya seperti server ini Yang memiliki core Geryugan shop Alangkah baiknya Core Geryugan shop-nya Dijadikan DPS cuy Kalian fokus All out build Di Geryugan shop-nya Untuk ngedamage Karena apa Bang dia kan core doang Yang kita makanya core-nya aja Nah ini kalau misalkan server baru Itu berbeda Situasinya Server baru itu Kekurangan DPS cuy Sepertinya Seperti disini ya Ini DPS-nya cuma Si Tatsumaki aja Nah untuk dibantunya Ya sama Geryugan shop Di TTM buat ngetank Amaya buat single target Gak bisa dibilang jadi DPS-DPS banget Ya yang bener-bener DPS Itu hanya Tatsumaki aja Jadi untuk all out build DPS D core Geryugan shop itu Tidak ada salahnya Guys Oke Kita lihat dia buildnya Seperti apa ATK 188.000 HP-nya 631.000 Gearnya Dia tidak berkipsake Gak apa-apa Karena F2P juga Ada speed Ush Ini gearnya sih Hoki ya dia ya Ini gearnya hoki gak sih Ini kalian komen aja nih Yang kalian main-main di server baru Kalian komen aja nih Menurut kalian hoki atau gak Ada attack speed Attack attack percent Attack speed Attack speed Buff gear Begila Udah punya ya Attack percent ya Ini masih HP Ini juga masih HP Kayaknya dia belum punya nih Gak apa-apa Pelan-pelan aja cuy Pelan-pelan aja ya Ini buff gear harus dikejar ya Vitality jangan sampai mentok cuy Dan saran gue Untuk vitality juga dibeli 2x Nice Dia juga udah beli 2x ya Black ticket udah muncul Lanjut lagi Lanjut lagi Lanjut lagi Pokoknya buff gear ya Ini apa Nightmare Harus dijalanin terus Untuk dapet buff gear yang ATK persen Biar gerugan shopnya Makin mantap Oke Ini overall Gerugan shopnya udah oke banget No comment Tinggal diterusin aja Kalau ada sharp sword Dipakein sharp sword Kalau ini udah yang paling tinggi Ya udah gak masalah Tatsumaki nya Bp-nya 493.000 Sharp sword Ini bebas sih Karena Tatsumaki juga termasuk DPS Sharp swordnya dimasukin ke Tatsumaki Gak masalah Cuman kalau gue pribadi Gue lebih penting masukin ke core Gerugan shopnya ya Karena damage nya Lebih gede si gerugan shop ini Dan kalau misalkan lu masukin ATK lebih banyak lagi Ke core gerugan shop Super besar yang dihasilkan Bakal lebih sakit lagi Jadi Tatsumaki lu bakal lebih sakit lagi Ini udah oke Ya oke lah Tatsumaki juga oke sih Gear nya juga tadi gue liat Udah full ungu Attack crit Attack crit damage Nice Tatsumaki emang main crit Semakin crit Crit yang kalian hasilkan semakin tinggi Semakin bagus ya Karena pasifnya cuy Pasifnya dia nih Enemy increase tornado crit damage By 30% Jadi kalau crit kalian makin tinggi ya Pasifnya semakin sakit gitu ya Semakin aktif gitu Persentasenya Oke Overall ini udah nice banget TTM ya Kita gak perlu taruh bahas ya Tugasnya dia ngetank Kasih aja full HP Nah ini juga HP HP Nice Amai mas Nice buat boss juga Ini ya Juga bagus ya Amai mas ya Buat kalian yang Player-player baru Amai mas dan beast king Itu adalah hero SR Yang wajib kalian build Sebelum masuk ke Metalhead game guys Ini wajib banget nih Kalian build 2 hero ini Karena ini bisa ngebantu Di PVB ya PVB kan Player versus boss kan Nah ini ngebantu banget nih Buat ngedapetin reward-reward ya Jadi wajib banget kalian build Dari pemilihan hero yang dibuat sih Bagus ya Dia ngebilat si tatsumaki Terus alloy Gak terlalu kepake Aloy ya Iya alloy gak terlalu kepake sih ya Cuman kalau misalkan Kayak PVP Kayaknya lebih bagus alloy sih Daripada si beast king ini Cuman ini juga bisa Ini sky king buat Ngesupport tatsumaki Oke oke Ada melza juga Ya kayak gini juga gak masalah sih Yang penting si gorger yuganshopnya TTM sama Dari build tornado nya Oke kurang lebih seperti itu Untuk karakter-karakter Dari akun ini Overall udah nice banget Dan sekarang kita bakal kasih saran Untuk kedepannya Harus ambil SSR plus apa ya Ini juga Krusial banget nih Buat akun-akun F2P Dan di server baru ya Disini Baru ada 65 Berarti Goketsu itu udah hal yang gak mungkin Untuk diambil Psykos Sekarang masih flash Seflash ya Masih flash Seflash Tadi lineupnya apa sih Psykos Di grabbernya ada TTM ya Psykos masukin ganti sky king Tapi DSK ya Nah iya Ini kayaknya Buat ngambil Psykos Masih gak mungkin deh Nah ini gue kasih pilihan Cuy Ke pemilik akun ya Lo kalau misalkan Butuh esper Itu Psykos sangat amat bagus ya Karena Psykos itu Yang versi kedua Dia bisa nge-silent Itu OP banget Kalian bayangin aja gitu Musuh ke-silent Gak bisa ngeluarin ulti Kan jadi blow on ya Nah yang kedua adalah Deep seeking Lo kalau mau langsung ke deep seeking Itu juga gak jelek cuy Deep seeking itu juga Sangat amat bagus ya Untuk opsi di akun ini TTM juga opsional Gue lebih ke deep seeking dulu sih Karena Ya dia rusak cuy Asli dah Kalau misalkan gak tau deep seeking skillnya apa Kalian langsung cek aja tuh Review-review deep seeking Yang dari server Cina Coba Gokil banget Itu deep seeking ya Jadi Jadi apa ya dia ya Jadi Cara yang wajib diambil gitu Kalau menurut gue sih deep seeking ini ya Oke kurang lebih seperti itu aja Untuk saran kedepannya Lebih fokus ke dua hero itu aja sih Kalau gak pesaikos ya Si ini Si deep seeking ya Tinggal dipilih aja Dan nanti kedepannya lagi ya Inilah tinggal ditanya lagi aja ya Shuriken Ticket Opsional Bebas Sesuai dengan Car yang pengen Lu all out build ya Kalau misalkan lu Pengen Ah gue pengen ngambil deep seeking Pengen go full build ya Ini keepsake-nya lu kumpulin Sampai deep seeking gitu Jadi lebih Mantep lagi Damage outputnya Si deep seekingnya Oke Kurang lebih seperti itu Untuk review dan saran akun ini Semoga kalian terbantu Dan pemilik akun juga terbantu Jangan lupa kalian like Share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini Lebih lanjut lagi See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax